Harus ada persatuan dan kesatuan dari kawan-kawan buruh semua. Kawan-kawan tentunya mengetahui bahwa kekuatan modal hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan masa. Maka dari itu bangun kesadaran-kesadaran di tingkat basis, bangun kesadaran-kesadaran kelas buruh. Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat menyengcarakan seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh. Sebagai amal kebaikan Anda. Ya, perkenalkan nama saya Nur Hidayat. Saya mewakili dari DPP FSBRI, Federasi Serikat Kerja Rakyat Indonesia. Yang dimana saya mewakili ketua umum saya bernama Willa Paradian. Mohon maaf kepada para pimpinan, dia berhalangkan. Ya, terima kasih buat kawan-kawan semua dan tentunya buat panitia pelaksana konsolidasi akbar untuk wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Jadi memang ini konsolidasi yang sudah sekian kalinya. Tentunya juga kawan-kawan sudah paham dan sudah tahu apa tujuan dari konsolidasi diadakan. Konsolidasi ini diadakan tentunya untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Yang mana kawan-kawan tadi sudah disampaikan juga. Undang-Undang ini dari mulai awal berdiri ya, dari mulai awal gegasannya, dari mulai draft ya, itu sudah carut marut. Sudah tidak jelas gitu. Itu sudah jelas-jelas melanggar konstitusi. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Munarti, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah jelas-jelas dinyatakan bahwa kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini Undang-Undang Cipta Kerja bisa ada ini pasti ada para pemodal. Para pemilik modal yang memberikan dananya untuk membuat Undang-Undang agar usaha-usaha kepala pemilik modal bisa berjalan dan bisa melanggengkan usaha-usahanya di negeri Indonesia ini. Bagaimana caranya kita untuk melawan tersebut? Tentunya harus ada persatuan dan kesatuan dari kawan-kawan buru semua. Kawan-kawan tentunya mengetahui bahwa kekuatan modal hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan masa. Maka dari itu bangun kesadaran-kesadaran di tingkat basis, bangun kesadaran-kesadaran kelas buru untuk nanti di tanggal 10 Agustus 2023 kita kepung Jakarta. Siap kawan-kawan? Benar ya? Sampaikan, baik itu ke teman-teman kawan-kawan, baik itu ke keluarga kawan-kawan, baik itu ke saudara kawan-kawan, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat menyengcarakan seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum buru. Karena sudah banyak kejadian-kejadian yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang tentunya sangat-sangat merugikan seluruh buru. Tadi sudah disampaikan ketidakpastian terhadap kawan-kawan buru yang dimana, yang tadinya untuk pekerjaan-pekerjaan inti itu hanya ada lima. Tapi faktanya sekarang, ini di seluruh ini diperbolehkan untuk dimasukkan oleh outsourcing maupun karyawan kontrak, bahkan yang lebih parah lagi apa? Magang, jelas-jelas magang itu tidak jelas itu. Jadi pengusaha dengan gampang dan mudahnya. Kalau dia tidak suka, yaudah. Bercat aja, karena tidak ada kepastian hukumnya. Ini yang harus kita lawan, kawan-kawan. Saya tentunya cukup bangga dan sangat apresiasi buat para pimpinan-pimpinan yang tergabung di ASB. Bahkan ada pepatah mengatakan, penjara tidak membuat jerah. Ancaman tidak membuat takut. Senjata tidak membuat takut kita semua. Kau muruh dituntut untuk militansi. Siap, kawan-kawan. Kita lihat, disini ada koordinator pimpinan kita. Tetum KSPI, Bung Jumbur. Beliau sudah KSPSI. Mohon maaf. Oh, enggak. Enggak. Ya terlepas. Ini cerita juga, nih. Ini dipancing terus, nih. Oh, bunda, ini. Dia terlepas ada pimpinan yang mengatakan. Yang mengatakan katanya, gitu. Ngapain sih dengerin serikat-serikat kecil? Ngapain? Tuh orang sombong banget, enggak? Kalau kata Bang Mandra. Sombong banget sih. Ingat, Bung. Bahwa serikat besar itu mulai dari yang kecil-kecil ini. Jadi jangan sombong. Maka siapkan kawan-kawan semua di tanggal 10. Kita buktikan bahwa kumpulan serikat-serikat kecil ini bisa untuk melawan yang katanya. Merasa serikat besar. Siap, kawan-kawan. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh yang melawan. AASP 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.